Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ayo berkebun Channel yang membahas seputar dunia perkebunan Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu pupuk Ini adalah pupuk NPK ya sobat Jadi pupuk ini adalah pupuk profit hijau Nah seperti apa pupuk NPK profit hijau? Apa saja kandungannya, fungsi, serta bagaimana cara penggunaan dan juga dosis atau takarannya Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya Nah kita bahas dulu disini untuk kandungan NPKnya sobat ya Jadi maksud dari angka-angka ini 27189 ini adalah kandungan dari NPKnya Jadi nitrogennya itu sebanyak 27% P-nya atau fosfatnya sebanyak 18% Kemudian untuk kaliumnya itu sebanyak 9% Serta dilengkapi juga dengan 1% magnesium oksida Dan juga dilengkapi dengan unsur hara TE atau trace element Nanti akan kita bahas lebih lengkapnya tentang trace element ini sobat ya Nah disini juga ada keterangannya pupuk daun majemuk Jadi maksud dari pupuk daun ini adalah Cara penggunaannya itu lebih disarankan disemprotkan ke daunnya sobat ya Ke bagian daun tanaman Dan maksud dari majemuk disini adalah pupuk yang mempunyai lebih dari 1 unsur hara Dan pupuk profit ini ada banyak jenisnya sobat ya Ada pupuk profit oren, ada profit merah, dan ada profit max Nanti akan kita coba bahas di lain kesempatan tentang pupuk-pupuk profit yang lainnya Jadi jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update dari channel Ayu Berkebun Dan ini pupuk profit ya sobat ya bukan pupuk profita Karena beda jenis ini ada juga pupuk merk lain yaitu Profita Ini adalah Profita N Jadi untuk namanya itu agak mirip-mirip ya sobat ya Profit dan Profita Kalau yang Profita ini dia kemasannya botol seperti ini Sedangkan yang Profit itu kemasannya saset atau kemasan bungkus plastik seperti ini Nah sekarang kita lihat dulu kemasan di balik pupuk ini ya sobat Nah disini ada keterangannya importernya itu Jadi importer dan distributornya ini adalah PT Mero Ketetop Jaya Jadi dari pupuk Meroke ya sobat ya Nah disini ada kandungan yang lebih lengkapnya sobat ya Keterangan kandungannya Seperti yang sudah dijelaskan tadi Untuk kandungan nitrogennya itu sebanyak 27% Fosfatnya sebanyak 18% Kemudian kalium oksidanya sebanyak 9% Serta dilengkapi juga dengan magnesium oksida sebanyak 1% Dan ini yang di bawah ini adalah tes elemennya sobat ya Atau TE Jadi TE itu bisa disebut juga dengan unsur hara mikro Jadi unsur hara mikro itu adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman Tapi dalam jumlah yang sedikit Nah makanya kandungan-kandungannya disini itu tidak banyak ya sobat Hanya sedikit aja Disini ada boron sebanyak 0,01% Ada tembaganya 0,02% Ada besinya 0,11% Mangannya 0,04% Ada molibdenumnya 0,02% Dan juga ada zincnya sebanyak 0,01% Nah jadi untuk pupuk profit ini adalah pupuk yang mempunyai kandungan unsur hara utama yaitu NPK Serta dilengkapi juga dengan unsur hara makro dan mikro yang lainnya sobat ya Jadi bisa dibilang ini lumayan lengkap untuk kandungan unsur haranya Nah bagi sobat yang belum tau fungsi dari NPK itu apa Mungkin sobat bisa menonton video kami Yang lalu ya sobat ya Ini akan kami coba lampirkan linknya di pojok video ini Sobat bisa menontonnya disini Jadi fungsi dari NPK itu apa Jadi jika nitrogennya lebih tinggi Yang lebih dipacu itu untuk pertumbuhan daunnya sobat ya Jadi karena disini nitrogennya lebih tinggi Daripada phosphat dan kaliumnya Jadi yang lebih dipacu pertumbuhannya itu untuk pertumbuhan daun Atau lebih cocok untuk pertumbuhan vegetatif Nah untuk lebih detailnya sobat bisa menonton video yang kami tunjukkan tadi Nah sekarang kita lihat dulu keuntungan dari menggunakan pupuk daun profit hijau ini Yang pertama pupuk daun profit hijau mengandung unsur hara makro dan mikro yang sangat diperlukan oleh tanaman Mudah larut dalam air dan cepat diserap oleh tanaman Sehingga dapat merangsang pertumbuhan tanaman Mempercepat keluarnya tunas baru Merangsang keluarnya bunga dan pembuahan Yang kedua cocok digunakan pada semua jenis tanaman buah Bunga, sayuran, tanaman pangan dan palawija Serta tanaman perkebunan Kemudian untuk dosis pemakaiannya disini Penyemprotan melalui daun sebanyak 1-5 gram per liter air Dapat dicampurkan bersama dengan pesticida dalam penyemprotan Kecuali yang bersifat alkalis Nah seperti yang sudah dijelaskan tadi ya sobat ya Untuk cara penggunaannya itu penyemprotan melalui daun Dosisnya itu sebanyak 1-5 gram per liter air Jadi untuk pupuk profit hijau ini Karena nitrogennya lebih tinggi Dia lebih cocok untuk pertumbuhan daun ya sobat ya Atau bisa dibilang untuk fase pertumbuhan atau fase vegetatif Jadi untuk setiap jenis pupuk profit itu beda-beda fungsi ya sobat ya Ada yang untuk pembungaan, ada yang untuk pembuahan Nah mungkin lain kali juga akan kami bahas tentang perbedaan dari jenis-jenis pupuk profit ini Nah sekarang kita coba buka ya sobat ya Seperti apa pupuk profit hijau ini Nah sesuai dengan namanya sobat ya Pupuk profit hijau, dia warnanya hijau seperti ini Hijau muda Dan dia berbentuk kristal ya sobat ya seperti ini Dan ini kelihatannya agak sedikit basah ya sobat Dan ini sangat mudah larut dalam air Jadi untuk pengaplikasiannya itu bisa sobat campurkan air Dengan dosis 1-5 gram per liter air tadi Nah sekarang kita coba uji kelarutan ya sobat ya dari pupuk profit hijau ini Kita masukkan ke air Nah ini jadi dia sangat mudah larut dalam air ya sobat ya Nah sekarang kita coba praktikannya sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk profit hijau ini Nah tadi itu untuk dosisnya itu 1-5 gram per liter air Atau satu kemasan 500 gram ini bisa sekitar 100-500 liter air ya sobat ya Untuk pengencerannya itu Dan tadi gak ada keterangannya sobat ya untuk intervalnya itu berapa hari sekali Tapi biasanya untuk pupuk seperti ini itu intervalnya itu sekitar seminggu sekali ya sobat ya untuk penyemprotannya itu Nah sekarang kita coba praktikan untuk cara penggunaannya Jadi disini ada sprayer dengan kapasitas tabung 1 liter Kita bisa menggunakan dosis 1-5 gram per liter air Nah karena disini gak ada timbangan ya sobat ya Kita kira-kira aja sekitar 1-5 gram untuk 1 liter air Dan untuk cara penggunaannya bisa kita semprotkan ya sobat ya Terutama ke bagian daunnya Seperti ini Kita semprot ke seluruh bagian tanaman ya sobat Terutama bagian daunnya Walaupun bisa juga digunakan ke media tanamnya sobat ya Kita siramkan atau semprotkan ke media tanamnya juga bisa Nah tapi yang lebih disarankan itu bagian daunnya seperti ini Dan untuk penyemprotan itu sobat bisa lakukan pada pagi ataupun sore hari ya sobat Terutama ketika tanaman sedang melakukan proses fotosintesis Itu biasanya terjadi sekitar jam 8-10an untuk pagi hari Atau sore harinya itu sekitar jam 3-5an Nah itu tanaman sedang melakukan proses fotosintesis Nah ketika tanaman sedang melakukan proses fotosintesis Si mulut daun itu Biasanya mulut daun itu ada di bagian bawah daunnya sobat ya Nah mulut daun itu akan terbuka Nah kita juga bisa menyemprotkan ke bagian bawah daun seperti ini Nah jadi untuk pupuknya ini lebih cepat terserap oleh si tanaman itu Nah jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman sobat Terutama untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan Mungkin bisa menggunakan pupuk profit hijau ini ya sobat ya Mungkin sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace Seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau yang lainnya Atau sobat juga bisa langsung mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini Nanti akan kami lampirkan linknya Nah mungkin sekian dulu sobat untuk video kali ini tentang pupuk profit hijau Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton